Intro Shalom Ya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda Ya hari ini saya ucapkan happy birthday dulu Beritaus berlagikan selamat ulang tahun ya Oke Nah ini adalah tahun ke-20 untuk gereja kita Tapi tentunya Anda juga pasti ada yang di bawah 20 pasti ini Ya kan Nah kita ini disebut murid Sepanjang hari ini saya akan ngomong panggil saya murid Atau murid yang sejati itu apa Nah setiap kita ini pengikut Kristus Anda dikenal sebagai murid Kristus Saya dipotong dulu Iya sih Nah Murid Kristus itu satu Namanya murid harus bertumbuh Betul gak Saya dari dulu Mulai dari TK, SD, SMP saya disebut murid Saya ini barusan selesai kuliah juga Saya disebut murid Ya murid Dan murid itu terus berjenjang Mengalami sebuah yang namanya pertumbuhan Nah pertumbuhan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dilihat Pertumbuhan Pertama pertumbuhan fisik Saya tambah Lama tambah tinggi Ini sudah umur 50 tahun ke atas Sudah stop Ini gak bisa Ini sederhana ya begini nih Yang gak bisa bertumbuh lagi Tapi ada satu pertumbuhan yang lain yang gak pernah bisa berhenti Apa itu pertumbuhan rohani Nah pertumbuhan rohani itu nampak Kelihatan Ya dulu saya ini seorang yang emosional Tiba-tiba ngalami perubahan Itu adalah pertumbuhan Siapa yang bisa melihat orang lain Siapa yang bisa melihat teman-temanmu bisa melihat Oh ya ini mengalami pertumbuhan ya Wow ini dia di gereja mana sih kok tiba-tiba mengalami perubahan Ternyata gereja mawar syar Dan Anda adalah orang yang dimuridkan di gereja ini Berarti pemuridan itu butuh yang namanya pertumbuhan Katakan pertumbuhan Pemuridan itu membutuhkan satu namanya perubahan Perubahan Jadi Anda harus mengalami perubahan Katakan amin Kalau Anda menjadi gereja Menjadi jemaat gereja mawar syaron Siapa yang sudah ikut CK Coba angkat tangan ya Yang sudah ikut CK Nah coba gini Yang sudah ikut CK berdiri Ya Yang sudah ikut CK Nah Nah oke Ada yang belum ikut CK ya setelah ini ikut CK Oke Oke beri tepuk tangan dulu 90% Ya silahkan duduk dulu Nah saudara kelihatan banget bahwa Di CK itu tujuan supaya Anda itu dimuridkan Anda menjadi murid Kristus Tadi saya bilang Di dalam pemuridan itu harus ada namanya pertumbuhan dan perubahan Jadi nampak banget Nah saya mau cerita sesuatu yang Yang ini anak-anak yang apa ya Lagi masa pancaroba itu sering gagal di area ini Ya yang namanya menaklukkan namanya kemarahan Kemarahan itu kadang-kadang muncul dan bisa menguasai seseorang Orang yang marah itu disentuh adalah emosinya Sampai Sampai dia tidak bisa menguasai emosi itu Sehingga kemarahan itu Melahirkan sebuah perbuatan-perbuatan yang sia-sia Nah itu yang seringkali menggagalkan Rencana Tuhan buat hidup kita Ada seorang yang sepuluh saya yang sebenarnya bagus Anda pernah dengar namanya Kiyu Sampan gak? Siapa yang pernah tahu Kiyu Sampan? Gak tahu Kiyu Sampan Memang orang ini hidup juga di zaman Anda Sekarang ini sudah orang lama dulu Kiyu Sampan itu adalah seorang yang sebenarnya Dia itu potensi luar biasa Jabatan terakhirnya itu Panglima Perang Jenderal Perang itu Panglima Tapi terakhir karena dia adalah orang yang Gagal mengatasi yang namanya kemarahan di dalam dirinya Akhirnya orang ini menjadi penjahat perang Ujung akhir hidupnya itu di penjara Bahkan terakhir dia dihukum mati Karena kejahatannya Nah Kiyu Sampan itu seorang anak Dulu dia bertemu Pertama dia seorang anak kecil Dia itu dari keluarga seorang tentara Yang tentara tahu ya sering dipindah-pindah Anak ini tidak terlalu tinggi Sederhana aja badannya Dan anak ini seringkali dibully di sekolah Karena sekolahnya dia pindah-pindah sekolah Tiap kali sekolah baru selalu dibully Oleh teman-temannya Karena dia paling kecil Temannya gede-gede Ya anak kecil Mungkin Anda tahu nggak Anda punya teman yang suka dibully di sekolah Ya tasnya disembunyikan Ada yang begitu temannya Atau Anda sendiri yang disini dibully Ya tasmu disembunyikan Sepatumu disembunyikan Lalu sering digodain Lalu diolok-olok Kalau Anda marah gitu Oh mereka lebih galak daripada Anda Apa lu? Apa lu? Jidak Nggak berani Si Kiyu Sampan itu begitu Dia juga dibully oleh teman-temannya Karena dia pengen balas temannya Lebih jahat daripada dia Oh dia dipukulin malah Terus dia nangis tanpa sadar Dia itu kayak menyimpan sebuah amarah Di dalam hatinya Anak ini bertumbuh dengan kemarahan yang luar biasa Kiyu Sampan itu punya potensi Dia leadershipnya begitu bagus Buktinya apa? Ketika dia sudah remaja Ikut sekolah ketentaraan Dia diterima dan dia sekolah Dia selalu menjadi juara Di akademi angkatan persenjata itu Dan terus akhirnya dia sampai pada sebuah prestasi yang luar biasa Tapi prestasinya itu ternyata Tiba-tiba gagal atau berantakan Ketika dia menjabat menjadi satu jenderal Sebuah apa itu kemiliteran begitu Lalu dia diminta untuk mengamankan demo mahasiswa Lagi-lagi rame demo mahasiswa Lalu karena ini tidak bisa diatur Lalu si Kiyu Sampan itu melampiaskan kemarahannya Sejak kecil dia simpan kemarahan itu terus Dan kemarahan itu terus menumpuk 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 akhirnya satu hari Ditumpukkanlah kemarahannya dengan sebuah perintah kepada pasukannya Untuk semua mahasiswa yang demo itu di sebuah lapangan itu Lalu dia perintahkan untuk tembak mati itu semua mahasiswa itu Dan dia perintahkan itu Lalu semua mahasiswa yang demo itu ditembak mati Dia di atas gedung Dia melihat dari jendela kaca gedung bertingkat itu Melihat bagaimana mahasiswa itu bergelimpangan mati Karena ditembak dengan sebuah senyum Terpuaskan kemarahannya yang dia pendam sejak kecil Untuk itulah Kiyu Sampan akhirnya ditahan Dan ditetapkan sebagai penjahat perang Akhirnya dihukum mati Sudara tragis Harusnya orang ini punya potensi yang begitu luar biasa Tapi karena dia menyimpan kemarahan yang terus menerus Itu yang membuat akhirnya potensi akhirnya gagal Karena dia gagal menguasai mengendalikan yang namanya amarah Nah saya ini punya anak-anak Sekarang anak saya sudah kuliah Sudah selesai bahkan kuliahnya sudah lulus kuliah Saya pernah di satu masa itu melihat Anak saya tidak terlalu sih Tapi saya mengalami Bukan mengalami Tapi saya banyak konseling dari orang tua-orang tua Yang susah sekali untuk mengendalikan anak-anak Usia SMP, SMA Apa itu? Kemarahan Bahkan ada beberapa anak yang rela pukul papanya Karena kemarahan Kemarahan yang menumpuk Kemarahan itu bisa banyak penyebabnya ya Tapi dia gagal menguasai dirinya Satu hari saya pernah diminta untuk mendampingi anak masih umur kelas 2 SMA Ini bikin onar sekali Sampai orang tuanya itu tidak sanggup untuk mendidik anak ini Karena anak ini begitu brutal Emosinya tidak stabil Satu saat dia pernah pukul papanya Dia pukul papanya masih sudah tua rentah ya Maksudnya sudah mulai tua gitu diajak berkelahi sama anak kelas 2 SMA Ya papanya gak kuat kalah pasti Ya diajak berkelahi dan dia tidak bisa menghormati orang tuanya Orang tuanya datang kepada saya nangis-nangis Loh gimana ini Pak Yudi Lalu ya sudah Akhirnya saya jadi wali karena orang tuanya sudah gak sanggup Ini di sekolah bikin onar terus Dan bangga kalau orang tuanya sampai dipanggil kepala sekolah itu dia bangga banget Kayak dia bisa melampiaskan sisi kemarahannya Untuk melihat orang tuanya dipermalukan kayak begitu Akhirnya saya jadi orang tuanya asunya dia Saya cuma ingin tahu apa penyebabnya Ternyata satu pengalaman-pengalaman masa lalunya yang belum selesai Kemaraan itu terus ada di hatinya Dan dia susah sekali untuk mengungkapkannya Tapi puji Tuhan karena kasih Tuhan orang ini bisa mengalami pemulihan dari berat Tuhan Cuman satu yang saya mau sampaikan Mungkin ada beberapa orang remaja hari ini Anda ini masih remaja Anda menyimpan kemarahan-kemarahan yang tersembunyi Yang berkali-kali kalian ngalami dan itu kayak terus ada di hatimu Anda marah dengan situasimu Marah dengan keadaanmu Marah dengan perkataan orang lain Marah terhadap sikap orang lain Dan itu terus Anda simpan Sehingga itu kayak sebuah apa ya Menjadi sebuah kayak sebuah kepahitan yang dalam Dan itu anytime bisa meledak Saya berita buat Anda Tuhan ingin membebaskanmu Katakan amin Tuhan ingin memulihkanmu Supaya Anda tidak tinggal dalam kemarahanmu Tapi izinkan kasih Tuhan mengubahnya Katakan amin Halo amin saudara Yuk kita buka Alkitab dulu sekarang Pengkotbah pasal 7 at 8 Pengkotbah pasal 7 at 8 Pengkotbah pasal 7 at 8 Saya akan bacakan ya Sudah ketemu katakan amin Oke saya akan bacakan Jangan Mana ini Sorry ayat 9 Kayak yang lain Eh kita bacakan sama-sama aja ya Dua tiga Janganlah lekas-lekas marah Dalam hati Karena amarah menetap Dalam dada orang apa Bodoh Kenapa disebut marah itu Menetap dalam orang bodoh Karena tadi saya bilang Orang marah itu dikuasai Oleh emosi yang tidak stabil Dan itu kadang orang berpikir pendek Tidak bisa jernih pikirannya Makanya itu disebut kebodohan Makanya banyak orang yang dikuasai oleh kemarahan Tindakannya itu Menghasilkan tindakan-tindakan bodoh Karena apa Orang ini tidak bisa menguasai Yang namanya emosinya Dia gagal mengontrol emosinya Sehingga orang ini dikendalikan Oleh nafsu kemarahan Dan biasanya akan melahirkan Tindakan-tindakan bodoh Alkitab jelas berkata Jangan lekal selekas marah Berarti Alkitab mengingatkan Hati-hati Dengan yang namanya kemarahan Sebab kemarahan itu Bisa menggagalkan Rencana Allah Dalam hidup anda Ini harus diajarkan Kepada murid-murid Kristus Kalau anda dalam murid-murid Kristus Kuasailah amarahmu Takluklah amarahmu Dibawah kasih Tuhan Saya percaya Ketika anda menguasai Yang namanya kemarahan Tuhan berikan roh kesabaran Buat hidup anda Maka pikiranmu akan jernih Halo amin Pikiranmu akan jernih Anda tidak akan tinggal dalam kebodohan Tapi anda bisa tenang Karena kemarahan itu Tidak menguasai hatimu Nah sekarang Penyebab kemarahan itu apa? Pertama Penyebab kemarahan itu pertama Keinginan yang tidak tercapai Orang marah itu Karena pertama Keinginan yang tidak tercapai Anak-anak itu punya sikap Memaksa orang lain Untuk mengikuti game-nya Itu anak-anak Sehingga begitu Keinginan yang gak dipenuhi Orang ini akan marah sekali Berapanya kita ini Menyimpan kemarahan Karena keinginanmu Tidak terpenuhi Kamu ingin Apa misalnya Di keluargamu Pernah ingin apa Pengen apa Tapi gak terpenuhi Itu jadi marah Saya pernah menyimpan Sebuah kemarahan Karena Saya ini dari keluarga miskin Ya dari keluarga miskin Dan saya ini pernah marah Kenapa saya dilahirkan Di keluarga yang miskin Itu kemarahan saya Karena saya ini suka Begini loh Waktu Waktu saya SD Saya itu sering sekali Karena pulang jalan kaki Ya pulang jalan kaki Jamannya dulu orang Sekolah bawa uang saku Bisa jajan Saya gak ada Jadi kalau saya minum itu Maaf ya Air pet itu Tau air pet Tau ya air itu loh Keran Keran Itu saya minum Kalau saya lagi olahraga Haus gitu gak ada minum Udah saya minum air keran Tapi buji itu loh Sampai hari ini gak mati-mati Pala sehat Saya sering itu Dan kalau udah pulang begitu Apa teman-teman saya Woy Nek beca Nek apa Saya jalan kaki kepanasan Saya itu marah Kenapa kok Aku dilahirkan di keluarga miskin Satu hari saya itu Pingin Apa itu Daud disini apa ya Cendol Di Surabaya itu Kadang ada suka yang Orang Madura Di panggul cendol itu loh Daud Daud sama rujak itu Saya itu kepingin Apa itu Makan itu Lalu Saya bilang sama mama saya Bikin itu Ya sudah Mama saya Jadi saya Kan kita anaknya bertiga Saya paling kecil Koko saya sama cc saya Jadi dia beli satu Tapi dibakan orang tiga Saya makan orang tiga Saya kan kecil Saya baru sendok Koko saya sudah tiga sendok Jadi saya ini baru lima sendok Koko saya sudah menghabiskan semuanya Woy Saya itu sama koko saya Kamu itu Gragas Apa seraka Kamu Nah sementara saya lagi makan gitu Ini rebut-rebutan sama koko saya Teman saya Bawa satu Sendirian Dimakan Loh kamu kok enak ya Kok satu Aku kok bagi tiga Ini kokoku Makanya banyak lagi Itu teman saya Saya importasi sama mama saya Kenapa itu beli satu Kok aku tiga Mama saya Gak punya uang Gak punya uang Itu kadang membuat saya kayak Aku ini kenapa Dilahirkan di keluarga Miskin ya Kenapa aku kok tidak Dilahirkan di keluarga Andai kata aku Dilahirkan di keluarga yang kaya Oh aku ini bisa Bisa menikmati semuanya Waduh Dan itu Itu tanpa sadar Kayak terus terbentuk Sebuah kemarahan Di hati saya Kemaran Kenapa Keinginan saya yang tidak terpenuhi Makin lama itu akan terbawa Terus saya akan Tiba-tiba saya ini Menjadi orang yang muda Iri dengan orang lain Tiba-tiba saya Kalau melihat orang lain Lebih berhasil dari saya Itu kayak gak seneng gitu Tanpa sadar gitu Tiba-tiba kayak Lihat orang lain Diberkati Saya itu kayak gak suka gitu Tiba-tiba iri Tiba-tiba gak seneng Lihat orang lebih berhasil Kenapa aku Enggak aku ya Kenapa ke orang lain Kok kenapa Aku terus itu Menguasai saya Tanpa sadar Itu kayak sebuah kemarahan Yang Mendalam di hati saya Dan itu berakibat Saya mulai Suka protes Dengan papa mama saya Sampai terakhir Ketika saya sudah mulai remaja Seusia kalian Saya jadi pemberontak di rumah Saya menganggap bahwa Papa saya sudah gak bisa Penuhi kebutuhan saya Akhirnya saya jadi orang Yang melampiaskan semua itu Dimana di jalanan Saya suka berkelahi di jalan Saya ini petarung jalanan Ya diganggu dikit Saya berkelahi disitu Dan itu terus terbentuk Saya menjadi orang yang keras Kalau sudah begitu Saya sudah gak kenal Apa yang namanya pengampunan Apalagi mengampuni orang Sudah gak ada lagi Kemarahan itu Begitu menguasai hati saya Sampai akhirnya saya Untuk mengampuni orang lain Susah Untuk minta maaf Itu susah Sombongnya mulai muncul Apalagi saya dulu kecil Belajar bela diri Ya saya belajar bela diri Kempo Tahu Kempo ya Kempo Ya saya belajar bela diri Kempo Dan kalau sudah belajar begitu Kayak Badal pasti Ban hitam Atau ban merah Ban kuning Ban kuning Ban apa ya Ijo kuning Ijo kuning Kuning hijau merah Di langit yang biru Baru kuning hijau Belum merah sih Belum apa Kayak jago semua Orang tak tantang Berkelahi semua Akhirnya Akhirnya hidup saya Terus Apalagi ini ada Kemarahan yang Yang tersembunyi Wah kalau berkelahi Dan pukulin orang Senangnya minta ampun Dan itu terus bertahun-tahun Tanpa sadar itu menguasai hati saya Saya seorang yang sangat emosional Sangat mudah marah Sangat mudah tersinggung Karena satu ini Keinginan yang tidak tercapai Saudara Keinginanmu yang tidak tercapai itu banyak mungkin Ada banyak hal yang mungkin tidak tercapai Hati-hati dengan situasi Jangan sampai ibis mengambil kesempatan Dia tanamkan kemarahan Yang tersembunyi dalam hatimu Ini penyebab pertama ya Yang kedua Penyebabnya apa Harga diri yang direndahkan Orang marah itu karena merasa harga dirinya direndahkan Harga dirinya itu direndahkan Kepahitan karena perlakuan orang lain Tidak bisa memenuhi target yang diminta Ya mungkin lewat perkataan orang lain Anda direndahkan Anda mungkin dianggap remeh Itu muncul sebuah kemarahan yang di dalam ini Karena merasa bahwa Anda tidak dianggap Ya atau Anda dianggap tidak becus Tidak bisa apa-apa Oh itu gengsi itu Harga diri Dan ibis itu selalu pakai cara ini Untuk membangkitkan kemarahan dalam dirimu Hati-hati dengan itu Ibis selalu pakai cara ini untuk membuat Anda itu marah Saya pernah mengalami itu Tapi saya waktu itu sudah sadar Bahwa Bahwa ini ibis mencoba menggoda saya marah Saya sudah jadi pendeta Suatu saat di Manado Waktu itu kita ini suka Kadangkan kumpul para hamba-hamba Tuhan Saya masih umur 34 tahun waktu itu Masih muda banget Ya baru perintisan di Manado Saya berangkat itu umur 32 Ya umur 34 tahun lah Tiba-tiba dalam sekumpulan pendeta-pendeta Habis doa itu Ada seorang pendeta yang Ya umur sih Dia bawa Kayak warta gereja gitu Ya mungkin Ya tahu Ditekuk gitu Lalu dibuat main-main sama dia Selesai doa gitu Terus dia hampiri saya Ngobrol-ngobrol Tiba-tiba kepala saya dipukul pakai itu Loh ini sekalipun saya Dia lebih tua Tapi kan ini pendeta sama pendeta Harusnya kan saling menghormati Aku pisah saja saling menghormati Apalagi pendeta Betul gak Saya dipukul kepala Di depan-depan pendeta Melilangin Hai Yud Saya kakit Kok aku dipukul Oh iya om Saya panggil dia om Karena lebih tua Eh gimana Yud Dia bilang gini Saya ada buku Kamu mau gak Oh iya mau Buku ini bagus loh Ini saya pikir cocok buat kamu Soalnya saya itu denger Kalau kamu tuh kotbanya diurapi Tapi gak ada isinya Saya gituin Kotbamu diurapi Tapi gak ada isinya kotbamu Itu saya kotbapak Waktu saya kakit Kok saya direndahkan Tahu gak Jujur aja Waktu kita Saya direndahkan gitu Terpanjang emosi kadang Loh Wih Om ini rek Di depan orang banyak Saya dipermalukan begitu Gue gengsi Saya diturunkan Waduh saudara Saya tahu Detik itu Untung saya sadar Bahwa ibis mencoba Untuk mancing namanya Kemarahan di dalam Dan kalau kemarahan itu muncul Pasti muncul yang kedua Yang namanya kesombongan Betul gak saudara Muncul kedua kesombongan Kenapa saya gak mau diremehkan Wah langsung saya akan Mungkin-mungkin Kalau saya gak hati-hati Saya akan cerita Betapa hebatnya kotbamu saya Tanpa sadar saya jadi sombong Wah kemarin saya kotbamu Kata siapa Oh kotbamu saya gak ada isinya Wah kemarin itu loh Semua tak isi penuh gitu kan Apa ini isi penuh Wah terpancing itu Sombongnya mulai keluar Hati-hati dengan itu Tapi untuk hari itu saya ngerti Bahwa ibis coba Pancing kemarahan itu Dengan cara Gengsi saya diturunkan Ya Saya bilang Oh iya om Waduh Waduh seneng kalau om Bisa bantu saya om Supaya kotbah saya Ada isinya Iya iya ini ada bagus Ini buku ini Tak kasih ya kamu ya Ya om thank you om Dibaca loh Pasti saya baca om Nanti saya kasih laporan ya ke om ya Laporan Pembacaan saya Tak kasih summary nya om Ya iya iya Udah Saya pulang itu Saya enak dalam hati saya Biarkan orang ngomong apa Yang penting satu ini Jemaatmu bertumbuh Dan kotbamu juga bisa membangun jemaat Sudah titik Ngapain kamu perlu membuktikan diri Gak perlu Kata orang lain Kalau kamu gak ada isi Terserah dia Atau jujur aja dalam hati ini Saya gak perlu ngomong Saya tak lihat Isi jumlah jemaat kita Dengan dia Banyakan kita Artinya Pertumbuhannya kelihatan kita Sudah saya Diam aja Tapi saya percaya Kalau anda adalah orang Yang mengizinkan Tangan Tuhan Bekerja Justru pembelaan datang dari Tuhan Katakan amin Halo amin Sikap hatimu harus ditenang Ngadapi itu Lihat Iblis itu selalu mencoba Anda marah Iblis selalu mencoba Memancing kemarahan Dalam hatimu Lewat apapun Lewat apapun Karena itu Mesti jaga hati-hati Karena begitu Anda marah Maka terbuka Hati budaya Iblis dalam hidup anda Halo amin Sudara Itu yang kedua Coba yang ketiga Nanti saya jelaskan ya Yang ketiga Apa yang membuat kita ini marah Yang ketiga adalah Masa lalu kita Masa lalu kita Masa lalu kita yang buruk Itu yang membuat kita itu hari ini marah Tadi saya bilang dengan situasi inilah Dengan keadaan Masa lalu Mungkin ada orang-orang yang mengalami perlakuan yang buruk Dari orang tua atau orang yang lain Anda pernah mengalami sebuah trauma masa lalu Dan itu membuat anda marah Satu hari saya kedatangan seorang wanita Wanita ini minta Konseling dengan saya Saya sudah bilang Nanti sama-sama wanita ya Konseling gak mau Pokoknya dengan Koyudi aja Ya sudah Dengan Koyudi Oke saya bilang Oke gak apa-apa Duduk Saya ajak satu teman wanita Lalu kita bertiga ngobrol Lalu saya tanya dengan dia Apa yang bisa saya bantu Tiba-tiba dia bilang begini Aku benci dengan laki-laki Loh kan Dari tadi ngotot minta konseling sama saya Begitu saya tanya apa yang bisa saya bantu Dia bilang aku benci dengan laki-laki Saya lihat aku nih laki-laki sama perempuan Masa aku benci ya Gak bisa gini Gak kan Saya kan maco begini Tuh kan dari tadi Aku sudah bilang Jangan konseling dengan saya Cuma hanya untuk mengatakan aku benci Dia sembuh saya yang terluka nanti Gak ada Akhirnya saya tanya Kenapa kamu benci laki-laki Dia cerita Saya ini bukan baru bertobat Saya ini sudah pelayanan Saya ini sudah pelayanan Departemen ini Departemen ini Tapi tiap kali pelayanan dengan departemen apapun Selalu bertengkar Selalu ada konflik khususnya Bagi yang namanya laki-laki Departemen ini lho Bertengkar sama laki-laki Departemen ini bertengkar lagi Pindah lagi Pindah lagi Saya tanya kenapa kamu pindah begitu Ya itu kok Saya ini perlu disembuhkan Satu Saya ini pernah punya trauma masa lalu Dia bilang Saya pernah mengalami pelecehan seksual Dari seorang pria yang seharusnya saya hormati Sejak alam itu Saya itu benci buat diri saya sendiri Saya benci dengan laki-laki Saya benci Ada sebuah kemaran yang terpendam yang gak selesai Makanya kemaran yang tidak diselesaikan Itu membuat orang ini gagal terus dalam pelayanannya Ipis itu punya kayak punya lubang Untuk menghancurkannya Masa lalu ternyata itu membuat Membuat anak ini tinggal dalam kemarahan Kayaknya dalam sesi pemuritan Selalu Tuhan izinkan untuk anda diselesaikan masa lalumu Supaya ada bertumbuh Bertumbuh katakan amin Supaya kemarahanmu tidak dominan disitu Ya ini yang ketiga Jadi pertama apa penyebab kemarahan Apa itu yang pertama Keinginan yang tidak tercapai Yang kedua apa harga diri yang direndahkan Yang ketiga Peristiwa masalah Sekarang bagaimana Mengalahkan kemarahan Bagaimana sekarang Mengalahkan kemarin Yang pertama jelas ini Klasik banget Apa itu Melepaskan pengampunan Makanya pada waktu saya dipukul Kepala saya itu Bok begitu Lalu saya dibilang Kotbamu diurapi Tapi gak ada isinya Ya kotbah saya jelek Dengan kata lain begitu Saya gak perlu marah Ya dipancing sih Kemaraan saya Ego saya dipancing Tapi saya gak mau terpancing Saya bilang gini Enggak Tuhan Orang yang layak untuk menilai Biar Tuhan Bukannya saya tidak mau belajar Saya mau belajar Buktinya apa Saya terima bukunya Dan saya mau belajar Dan saya gak perlu marah Teguran itu Bagi saya Bentuk penjagaan Kalau anda sampai ditegur Diberitahu Gak tahu Gak perlu itu motivasinya apa Asal itu Dituduhkan kepadamu Apapun itu Belajarlah Untuk melihat bahwa Mungkin itu memang Sisi gelapmu Yang perlu diperbaiki Halo amin Ijinkan pola pikirnya begitu Jangan gengsinya dulu Di depan Kalau gengsinya dulu Anda akan tersinggung Tapi kalau kita ini Mulai Mulai tahu Iya di sisi ini Aku perlu belajar Mungkin hari ini Belum melihat Mungkin Nanti satu saat Aku bisa salah di area ini Makanya hari ini Diperingatkan Gak apa-apa Berubah Kalau kalian punya potensi Untuk selalu berpikir begitu Saya percaya Kemarahan itu tidak akan Mampir dalam dirimu Karena apa Anda selalu Memakai sebuah teguran itu Untuk kebaikanmu sendiri Halo amin Halo amin Akhirnya saya Waktu dia omong gitu Saya oke Saya pertama ngerti Saya dipancing kemarin Tapi saya gak mau terpancing Jangan terpancing Saya cuma mikir Oke Saya Kotbah saya jelek Berarti saya harus belajar lagi Dia Oke gak apa-apa Tapi saya percaya Satu ini Kalau Anda Jadi orang yang Baik pikirannya Tadi saya bilang Tuhan itu pasti Bela hidupmu Makanya Suatu saat Dalam Temuan Mbak Tuhan itu Kita tuh mau ngadain Ibadah Raya Pasca Ibadah bersama Ibadah bersama Pasca Mereka lagi kumpul Semua Saya ada disitu Saya paling muda Saya juga Paling Ya pokoknya Saya ada disitulah Saya juga gak banyak pendapat Karena saya rasa ini senior Jauh lebih Punya banyak pendapat Saya diem aja Tiba-tiba ketika mereka Mekirkan Siapa pengkotbah Di acara Ibadah Raya Pasca Bersama Kerja-kerja Semenadu Siapa yang kotbah Semua orang Siapa ya Siapa ya Tiba-tiba semua Sepakat menunjuk saya Pastor Yudi aja yang kotbah Hah Saya bilang Jangan pak Kotbah saya tidak ada isinya Kotbah saya gak ada isinya Oh gak apa-apa Siapa bilang gak ada isinya Itu yang lebih tua lagi Gak apa-apa Kamu aja Pakai saya kamu Kamu aja Kamu aja Yudi gak apa-apa Kamu kok Ya Sudah kita tetepkan Kamu aja yang kotbah Biar kita dengerin kamu Itu tak lerik um Itu yang Yang mukul saya itu Dia diem aja Mungkin dia berharap Dia yang suruh kotbah Tapi ternyata Yang kotbah gak ada isinya Ini yang suruh kotbah Saya cuma tahu Kalau kamu gak marah Pertama Kamu gak terlibat dalam dosanya Kedua Tuhan bela hidupmu Halo Amen Jadi kalian tenang aja Jangan terpancing Anak-anak muda Jangan suka terpancing Jangan muda digoda Lalu terpancing Lalu anda ingin membuktikan Sesuatu dari itu Gak perlu Izinkan Tuhan Yang membela hidupmu Saya percaya Kalau Tuhan yang membuktikan itu Maka kemuliaan Terbit atas hidup anda Gak usah terpancing Halo Amen Ampuni aja Lepaskan pengampunan Lepaskan pengampunan Buat orang ini Kemarahan itu Dikalahkan dengan Pengampunan Karena kemarahan itu Akan membuat anda Semakin jauh dari Tuhan Tapi pengampunan itu Akan membuat anda Semakin dekat dengan Tuhan Halo Amen Ayo belajar Ayo belajar untuk melepaskan Pengampunan Mungkin ada hari-hari Ada yang penuh Dengan hatimu Dengan kemarahan Karena perkataan orang Karena apa Ayo belajarlah Untuk berkata Gak apa-apa Aku Api-api Aku Orang Orang Aku gak apa-apa Tenang Aku ini Adalah orang yang dikasih Dan dibimbing oleh Tuhan Udah Iblis mau pancing kemarahan Tidak akan pernah bisa Dalam diriku Karena Kristus ada Dalam hidupku Amen Ini namanya Anda melepaskan pengampunan Sabar Oke Yang pertama Yang kedua caranya Yang bagaimana Berorientasilah Kepada proses Bukan kepada Sekedar hasil Jadi percayalah Begini Kalau orang berorientasi Kepada proses Itu begini Kalau aku hari ini Mengalami sesuatu Kalau ini adalah Proses kebaikan Buat diriku Aku tahu pasti Di ujungnya Aku akan melihat Kemuliaan Tuhan Orang itu adalah Orang yang terlatih Terlatih itu apa sih Terlatih itu adalah Tertarik kepada Sebuah proses Daripada Sekedar Hasil Ada orang Yang Orientasinya hasil Oh pengen jadi dokter Dia kuliah Gak pernah kuliah Yang penting Nanti lulus Dia titip Tanda tangan Gak apa-apa Yang penting Nanti lulus Dan sebagainya Bisa lulus sih Tapi kualitasnya Tidak baik Betul gak Sedara Operasi Ini dokter beda Operasi Tiba-tiba guntingnya Ketinggalan di dalam Guntingnya sus Loh Tidak di mana Tadi sudah Tidak di mana Loh di dalam Dibuka lagi Dan ini kan Repoti pasien Kok sampai gunting Tidak di dalam Gak-gak Ini guyonan Karena kualitasnya Gak bagus Tapi kalau orang Tertarik kepada proses Dan dia setia Kepada proses Saya tahu Orang ini akan Berkualitas Halo Amin Hasilnya itu Baik Hasilnya baik Karena apa Dia mau Mengikuti yang namanya Proses Wah proses itu Gak enak sih Capek Proses itu Kayak anda harus mati Buat dirimu sendiri Itu proses Capek Lelah Tapi nanti Begitu kalian setia Kepada proses Proses itu selalu Akan diikuti dengan Hasil yang baik Amin Sudara Hasilnya Proses itu Tidak akan pernah Membohongi Yang namanya Hasil Yang baik Jadi ikutlah Proses Begitu anda Ngalami proses itu Jangan terburu-buru marah Tenang aja Ikuti aja Saya percaya Di ujungnya Akan melihat Kemuliaan Tuhan Halo Amin Oke Itu yang kedua Yang ketiga adalah Ya bersyukur Ya Yang ketiga Mengalami kemarahan Itu bersyukur Satu hari Bapak ini Punya dua anak Ya Dia punya dua anak Tapi dua anak ini Punya karakter yang berbeda Yang nomor satu Itu suka ngomel Marah Terus Ngomel Terus Dikasih barang Ngomel Enggak dikasih Ngomel Ya itu Tapi yang kedua Beda Yang kedua Kebalikannya Bersyukur terus Terima kasih Terus Dapat berkat Enggak dapat berkat Terima kasih Terus Nah yang kedua ini Untuk yang kedua ini Bapaknya ini agak curiga Kalau yang pertama Ya sudah lah Ngomel itu manusia Wih banget Artinya itu manusia banget Suka ngomel Tapi yang kedua ini loh Kenapa dia selalu Berterima kasih Selalu bersyukur Dia curiga Bapaknya ini Satu saat Bapaknya mau tes Dua anaknya ini Ya Bapaknya mau pergi Keluar kota Mau belikan mereka Mereka berdua itu oleh-oleh Yang nomor satu Nah Papamu mau pergi Keluar kota Dua minggu Kamu mau oleh-oleh apa Oh aku mau baju Baju yang Mekrok Mekrok itu apa ya Yang mekrok kayak Itu loh Yang Let it go Apa itu Apa itu Let it go Ya mekar Apa itu Film apa itu Frozen 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 Warna apa Terserah lah Oke Ya itu ya Oke Lalu yang kedua Tanya Nak Papamu mau keluar kota ini Kamu mau oleh-oleh apa Aku gelang aja pak Gelang yang mana Ya yang imitasi aja Yang biasa aja Berapa Satu loh Kok satu Dua puluh ya Loh Dua puluh masangnya susah pak Satu lengan itu Gak usah pak satu aja Oke Cuman satu ya Oke Bapaknya pergi Dua minggu kemudian Bapaknya bawa Dua kardus besar Dua kardus besar Yang satu Dikasihkan ke anaknya Ini Oleh-olehnya Dibuka Wih gaun Kayak Frozen begitu Yang agak mekar Cuma warnanya kuning Ini anak gak suka Warna kuning Loh Pak Kok warnanya kuning Kan papa tahu Aku gak suka warna kuning Kan papa sudah tanya Katanya warnamu Terserah Ya cuman adanya itu Oh gak apa-apa Ini kok gak Ngerti Kesukaan anak Yang ngomel Tapi tetep Bajunya dibawa Sambil ngomel-ngomel Apa ini Sudahlah Itu biasa dia ngomel Nah sekarang yang anak kedua ini Tes ini Dikasih kardus yang kedua Yang disuruh buka Waktu dibuka ini Papanya dilambatkan Nah sekarang kamu ya Biasanya kamu terima kasih terus Sekarang pasti marah kamu ini Pasti marah Ini pasti marah Ya Dikasih papanya bukan gelang Tapi kotoran kuda Tayinya kuda Kotoran kuda Papanya bilang Pasti marah Begitu dibuka Sama anaknya Dilihat kotoran kuda Anaknya langsung tersungkur Di depan papanya Bilang Terima kasih ya Papanya mulai curug Ini Anakku ini bocor halus Bocor halus Tiba-tiba gempus nanti Ini pasti agak begini Kamu itu aneh ya Kamu minta gelang Papak kasih kotoran kuda Terima kasih Gimana sih kamu ini Iya Aku ini cuma tahu satu Aku ini percaya Enggak mungkin Papak itu kasih aku kotoran kuda Buat apa kotoran kuda Buat aku Pasti papak punya rencana yang bagus kan Enggak itu Iya Masa sih Aku enggak percaya Buat apa Papak kasih kotoran kuda Pasti papak Mau beliin aku kuda kan Kudanya belum datang Kotorannya dulu yang datang Enggak Enggak Aku tahu lah Papak Ngapain Kasih aku kotoran kuda Masa papak tegang Kasih aku kotoran kuda Pasti papak punya rencana ini Enggak mungkin kotoran kuda Pasti papak Mau kasih aku kuda kan Digituin terus Papaknya akhirnya pergi Beli kuda Sungguhan buat dia Orang bersyukur itu Membuat Tuhan itu enggak tahan Untuk tidak memberkatimu Tuhan pasti memberkatimu Makanya kalau keinginanmu belum tercapai Jangan marah dulu Jangan-jangan kotoran kuda Tuhan berikan buatmu Sebentar lagi kudanya akan diberikan Bukan anak Anaknya ini Wow gak mungkin Aku percaya Terima kasih ya pak Papak mau ngaksih Aku kuda Kudanya belum ada Tapi kotorannya dulu Digituin terus papanya itu jatuh hati Anak ini baik ya Anak ini gak pernah mengeluh Anak ini bersyukur terus Akhirnya papanya Pergi Beli kuda Sungguhan Anak ini berita Thank you pak Aku tahu Papa gak mungkin punya Rancangan jahat dalam hidupku Tuhan juga tidak punya Rancangan jahat dalam hidup anda Jangan terburu-buru marah Halo amin Ketika hari ini keinginanmu gak terpenuhi Mungkin kenapa kok akulah ini Keluarga miskin Jangan terburu marah Sebab Tuhan sedang mengajarimu Sesuatu yang lebih baik lagi Nanti coba lihat Kalau hatimu dipenuhi dengan syukur Kau kalahkan kemarahanmu Kau akan lihat Betapa Tuhan tuh akan menyatakan rencananya Karena hatimu itu baik Halo amin Halo amin Saya jawab manusia Papa manusia Saya ini Papa cerita dikit ya Ini bukan soal kekayaan Bukan Saya ini adalah seorang yang Pengen berusaha untuk anak saya Menuhi kebutuhan anak saya Anak saya yang nomor satu ini Ke Jakarta kuliah Pertama dia naik ojek Pergi naik ojek Terus pergi Dan naik motor Saya tuh lihat kasihan sekali Tapi anak ini gak pernah mengeluh Anak saya Dia setahun kuliah itu Paknya terus Papa mamanya yang lihat ini Gak tega Akhirnya saya bilang sama Sama istri saya Yuk kita beliin mobil Yuk kita doa Minta Tuhan beli mobil Akhirnya Tuhan berkati Bisa beli mobil Tak beliin dia mobil satu Dan itu mobil kesanengannya dia Dia seneng sekali dengan mobil itu Satu saat Mobilnya itu Disenengi sama adiknya Adiknya pingin mobilnya Kek kakak kokonya Aku ingin mobilnya koko Boleh gak Akhirnya boleh Tapi mesti ngomong koko dulu ya Ya Sekokonya saya telepon Kok Ini Sharon mau belajar Pakai mobilmu Dan Sharon mau Pakai mobilmu Kamu ya apa Satu saya terlihat Anak saya itu murah hati Dia bilang Dia tahu ini mobilnya Mobil kesayangan dia Tapi adiknya pingin Lalu dia bilang gini Ya gak apa-apa Itu biar buat Sharon Kamu ya apa Gampang naik ojek lagi Saya gak tega Akhirnya Apa Mobilnya dikasih adiknya Mobil saya yang sudah tua Kirim ke Jakarta Buat anaknya Saya tanya istri saya Kamu ya apa Gak apa-apa Aku ngojek lagi gitu Sekarang gantiin papanya Yang ngojek Tapi saya dalam hati Ketika melihat hati Anak ini baik Dia gak marah Dia gak egois Saya bapak dunia Diam-diam punya rencana Sama istri saya Nanti tak beliin mobil baru lagi Gak tahu gimana Kita doa Kita beliin mobil dia Baru Ya Akhirnya kemarin Dapat berkat Dapat mobil Saya belum ngomong sama dia Nanti coba lihat Bapak di dunia Kayak saya begini aja Kalau tahu hatimu tuh baik Kamu tuh bersyukur Gak pernah marah Gak pernah ngomel Saya dalam hati Sampai istri saya berjuang Tak beliin mobil baru Nanti gak tahu gimana caranya Papa nabung Atau pokoknya Papa ingin beliin kamu mobil baru Karena apa Hatimu tuh baik Apalagi Bapak di surga Halo amin sedara Karena itu jangan lekas marah Dengan situasimu Jangan cepat marah Dengan situasimu Sebab saya tahu Ada rencana baik Dalam Tuhan Tuhan ingin berkatimu Amin Bersyukur Maka kalian melihat Pertolongan Tuhan Dalam hidup anda Amin Beri tampak tangan dulu Ini kotbah sederhana Tapi saya sedang meletakkan nilai Buat anda semua Anda ngerti maksud saya Halo amin Nangkep ya Ini namanya kotbah Pemuritan tuh begini Ya supaya anda ngerti Jangan terlalu marah Bila tahu karena nih Jangan ngamuan Bila kalian gini Jangan suka ngamuk Oke beri tepuk tangan dulu Buat hal lain Sampai jumpa di video selanjutnya